Hingga saat ini kebutuhan bahan pokok tidak terlalu bergecolak, namun ada beberapa item kebutuhan bahan pokok yang mulai merangkak naik, yakni cabai rawit dan jenis sayuran. Diketahui saat ini cabai rawit diharga Rp40.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya Rp20.000 per kilo, sedangkan harga sayuran juga mulai naik mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp10.000. Sudah menjadi hal biasa bagi para pedagang di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal, terkait kerap tidak stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran, terutama jelang akhir tahun mendatang. Meski demikian, ada beberapa item kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik di awal bulan ini, seperti cabai rawit dan beberapa jenis sayuran. Hal ini seperti diakui oleh Hadijah, yang mana kenaikan kebutuhan bahan pokok ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dikatakannya saat ini harga cabai rawit yakni diharga Rp40.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya Rp20.000 per kilonya, sedangkan untuk harga cabai merah masih cenderung stabil, yakni masih diharga Rp35.000 per kilo. Meski demikian tidak menutup kemungkinan, jelang Nataru mendatang, harga kebutuhan bahan pokok dipastikan akan kembali melejit naik. Hal senada juga dikatakan endang, meski saat ini harga kebutuhan ada yang mulai naik. Namun ini menjadi hal biasa baginya. Sebab yang terpenting bagi para pedagang, yakni kebutuhan bahan pokok selalu tersedia di pasaran. Kalau cabai merah masih biasa, masih standar Rp35.000. Cuma itu agak naik sedikit lah, kemarin Rp428.000 ya? Iya, Rp428.000, kemarin Rp440.000 turun sudah. Kalau mungkin cabai rawit naik NK ya? Cabai rawit agak naik. Berapa kali cabai rawit? Rp35.000. Biasa Rp25.000. Kalau kayak jenis-jenis sayuran ada naik juga? Kalau jenis sayur, seperti bayang kagum, nggak turun. Sebelumnya kan Rp4.000.000, sekarang sudah Rp2.500.000. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan.